Sahabat bagi-bagi, Indonesia bisa dibilang negara yang besar dengan wilayah yang luas, namun sayang dengan kondisi demikian, pertahanan udara kita bisa dibilang cukup lemah. Dan itu terlihat dari maraknya pelanggaran wilayah terbang yang dilakukan oleh pesawat asing, bahkan tak sekali dua kali bos, tapi berkali-kali. Sobat sekalian, melihat hal ini, lemahnya pertahanan udara Indonesia tentu bukan masalah sepele. Karena jika terus terjadi, pertahanan kita bisa dicap lemah dan para asing akan dengan seenaknya melanggar kedaulatan negara kita. Syukurnya, Kementerian Pertahanan saat ini tengah memikirkan solusi untuk mengatasi hal tersebut, dan kembali membangun sistem pertahanan udara yang kuat. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia sudah menggunakan sistem pertahanan udara nasam yang ditelakkan di Teluk Naga, Tangerang, Jawa Barat. Nasam sendiri merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi menggunakan rudal sebagai sarana penghancur sasaran udara, didukung radar dan pos komando sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. Nasam juga digadang sebagai pengganti SAM-75 asal Uni Soviet, yang pada zamannya, mampu membuat negara lain ciut nyali jika mau mengusik langit Jakarta. Namun sayangnya, sekarang ini SAM-75 sudah dimuseumkan, mengingat umurnya sudah tua dan tidak bisa dioperasikan lagi. Nah sobat sekalian, namun tenang saja, nasam milik TNI ini juga oke kok, bahkan di Amerika sendiri, nasam digunakan untuk melindungi obyek vital di Washington DC termasuk gedung putih. Dengan jarak tembak 50 sampai dengan 70 km, nasam juga digunakan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap aset-aset penting dan obyek vital bernilai strategis dari serangan udara. Tapi yang menjadi masalah di sini, wilayah Indonesia begitu luas, jadi Indonesia masih membutuhkan sistem pertahanan udara seperti nasam untuk mengamankan obyek vital yang lain. Dan sobat bagi-bagi, kabar terbarunya pihak nasam menyodorkan lagi penawaran kepada Indonesia akan kebutuhan sistem pertahanan udara tanah air. Sampai saat ini jumlahnya belum diketahui secara pasti, tapi yang jelas Amerika di sini masih gencar melakukan penawaran agar Indonesia mau membeli sistem pertahanan Amerika. Hal ini dilakukan karena China pun rupanya tengah menawarkan hal yang sama. Benar sekali, China juga menawarkan sistem pertahanan udara lokal Beijing yang tentunya lebih ramah di kantong. Ya kalian tahu sendiri ya, produk China memang terkenal murah meriah, beda dengan produk AS yang harganya menyesuaikan kualitasnya. Di sini, China dikabarkan menawarkan sistem pertahanan udara utama mereka, yakni Norinko Sky Dragon 12 dan 50. Bahkan untuk menarik hati Indonesia, Beijing siap memasang sistem ini untuk setiap wilayah yang perlu dipayungi sistem pertahanan rudal. Pihak China pun yakin bahwa sistem ini jauh lebih mudah untuk dioperasikan ketimbang sistem pertahanan udara dari negara lain. Mereka pun menegaskan siap bersaing, demi memasok sistem pertahanan udara untuk Indonesia. Sebab mereka percaya produknya memiliki beberapa faktor yang unggul, terutama dari segi harga. Wah penawaran yang cukup menarik ya, tapi apakah Indonesia akan tertarik? Kalau ini sih masih belum tahu bos, yang jelas sampai sekarang belum ada berita lebih lanjut terkait hal ini. Sahabat bagi-bagi, ada kemungkinan Indonesia memang akan kembali mengakui sisi sistem hanut dari Amerika, karena soal persenjataan sudah jelas kita kebanyakan membeli dari barat, apalagi kita juga sudah menggunakan sistem yang sama. Namun karena Indonesia sendiri masih belum pasti, jadi kita tunggu saja kabar selanjutnya ya. Siapa tahu Indonesia justru akan memproduksinya secara mandirikan, mengingat pertahanan udara kita harus segera dibenahi? Nah kalau menurut kalian gimana nih? Mending akuisisi produk AS atau China saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalam